Banyak pilihan harga yang ditawarkan untuk sebuah layar Dari harga yang cekung, cembung, dan sampah yang datar Apalagi banyak merek sekarang sering berkoar-koar Tentang produk murah tapi dengan kualitas yang cetar Tapi apakah gimmick dan kualitas memang sejajar? Yaudah daripada kebanyakan omongan yang hambar Saya ucapkan selamat menonton Netizen DKI D yang Barbar Hai Mara guys disini Gitu ya mas? Mas? Gitu ya? Iya Oke Karena yang bawain video kali ini aku Mara Jadi sesuai nama ya harus nyebutin Hai Mara guys disini Sesuai ciri khas DKI D Dan di video kali ini kita akan membahas monitor Yang harganya tuh di angka 2 jutaan tapi udah dapet curve Dan seperti apa sih monitor dengan harga 2 jutaan tapi udah curve ini Langsung aja kita lihat ke bagian belakang Nah iya Seperti kalian lihat di bagian belakang adalah Armageddon Pixel Pro 27 inch Sebelum kita bahas lebih jauh tentang spesifikasi monitor ini lebih baik Kita bahas dulu bagian fisik dari monitor Armageddon Pixel Pro 27 inch kali ini Dari segi desain sudah kekinian yaitu terbukti dari pemakaian baseless di bagian pinggir-pinggir dari monitor ini Nah kemudian layar curve nya memang dibuktikan dengan bengkoknya layar di bagian depan ini Cuman bengkoknya itu gak terlalu signifikan atau gak lebih besar dari monitor yang pernah direview Dika di video sebelumnya Kalau kalian belum nonton kalian bisa klik link yang ada di bagian atas ini Kemudian di bagian bawah terdapat neck atau leher dari monitor ini yang menurut aku dari segi warna sih kurang nyambung sama bagian bodinya Cuman dengan adanya sticker di bagian samping ini membuat ya terkesan sedikit dipaksakan ya Tapi masih boleh karena warnanya juga cocok menggunakan warna merah Dan di bagian penyangga paling bawah desainnya masih sama dengan karakter Armageddon Pixel Pro yaitu dengan model seperti ini Nah sebelum kita ngomongin kekurangan dari monitor ini lebih baik kita ngomongin kelebihannya dulu cuy Biar kalian merasa tercerahkan saat kalian mencari referensi monitor di harga 2 jutaan Di harga tersebut kalian dapetin 16,7 million color yang memang standarnya sih sekitar segituan Ya monitor ini sudah Full HD atau memang standar di harga segituan yang bisa kalian gunakan untuk menonton drama Korea Di kualitas Full HD atau kualitas standar di Youtube karena mungkin kuota kalian juga gak terlalu banyak Mungkin kalau kalian sultan mah kuotanya pasti menontonnya di 4K atau resolusi paling atas Cuman jarang ya Jadi monitor ini sudah cukup untuk mendukung kebutuhan kalian saat akan menonton video Full HD Bentar karena mati aku nyalain dulu Karena memang ini di mirroring atau di extend dari laptop Dan nanti akan kita bandingkan menggunakan laptop yang sudah 100% sRGB dan yang belum menggunakan 100% sRGB Oke setelah itu monitor ini punya 75Hz refresh rate yang memang mainstream atau standar di kelasnya Karena monitor di harga 2 jutaan memang refresh rate nya di angka segituan antara 60-75Hz Ya cukup lah ya kalau kalian main game yang gak terlalu cepet banget perpindahan layarnya Gak bakal terjadi glitch atau kekurang nyamanan di mata kalian Kemudian fitur selanjutnya adalah Flicker Free Yang tentu kalau kalian mau shoot atau mau kalian review monitor ini atau untuk kebutuhan shooting kalian Udah gak bakal garis-garis lah ya seperti monitor-monitor jaman dulu Dan ini dia satu fitur yang menarik buat kalian para pengguna AMD atau para pengguna prosesor dari kubu merah Karena kalian akan mendapatkan AMD FreeSync yang kalian bisa gunakan saat kalian main game Dengan fitur ini bisa menstabilkan pergerakan antar scene Nah menurut aku yang kurang dari monitor ini meskipun monitor ini sudah menawarkan fitur kurvatur Atau layar dengan modal kurv Fitur tersebut gak terlalu kerasa karena tingkat kurvaturnya cuma sekitar 2500 Dibanding yang monitor yang pernah di review Dika kemarin ya di angka sekitar 1400 Kemudian kekurangan selanjutnya dari segi desain bagian lehernya menurut aku aneh banget sih Karena dari bagian atas atau bagian depan udah elegan dan cakep dengan layarnya yang baseless Tapi di bagian tengah tiba-tiba muncul warna merah dengan model neck yang berbentuk pipa dan berwarna merah Yang menurut aku gak nyambung banget Tapi oke lah ya Kalau kalian lihat ya di bagian samping karena nyambung warna merahnya dengan bagian pojok-pojok monitor ini Nah sekarang kita akan bandingkan monitor dengan layar VA ini yang belum 100% sRGB Dengan laptop yang sudah menggunakan layar 100% sRGB Langsung aja kita bandingkan di video kali ini Nah setelah kalian lihat perbandingannya tentu mata kalian akan termanjakan oleh monitor yang sudah menggunakan layar 100% sRGB Cuman kita balik lagi nih ke kebutuhan kalian Kalau kalian editor dan membutuhkan 100% sRGB atau real color kalian bisa menggunakan layar yang memang fiturnya itu sudah ada 100% sRGB Cuman kalau kalian gamer yang pengen gaya-gayaan atau budget terbatas dan pengen punya layar curve 27 inch cuy Merk mana lagi yang bisa memproduksi layar curve dengan harga segitu Ini dia jawabannya yaitu Armageddon 27 inch dengan layar curve nya Memang monitor ini bisa direkomendasikan buat kalian yang pengen setup kalian terlihat keren dan sudah menggunakan curve Tapi dengan budget yang gak terlalu banyak juga yang harus kalian sisihkan untuk membeli sebuah monitor Cuman untuk para editor ya itu tadi kebalik ke kebutuhan Kalau para editor butuh yang lebih besar atau cuma kalau kalian editor yang menggunakan 2 layar Dan masih nyaman dengan kondisi tersebut bisa menggunakan monitor yang dengan fitur 100% sRGB Tapi balik lagi kalau kalian gamer ya monitor ini bisa jadi cocok buat kalian Nah buat kalian yang tertarik dengan monitor Pixel Pro Armageddon ini Kalian bisa kunjungi link di bagian deskripsi untuk link pembeliannya Dan segitu aja untuk review kali ini semoga membantu buat kalian Yang lagi cari-cari referensi monitor curve atau monitor keren untuk setup kalian lebih rapi dan lebih kece lagi Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat Dislike aja kalau kurang suka Dan jangan lupa subscribe channel DKID Supaya kami lebih semangat lagi buat konten-onten tentang gadget, gaming, ataupun konten-onten tentang teknologi Dan berbagi kepada kalian semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax